Hai assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara memutihkan matras yang menguning seperti ini bisa dilihat sebagian bawahnya itu masih terlihat putih sedangkan bagian atasnya itu kuningnya sudah merata jadi ini berbeda dengan di video sebelumnya ya kalau di video sebelumnya itu cukup menggunakan pemutih karena itu nodanya noda jamur sama cuman kuning-kuning di beberapa bagian sedangkan yang ini selain ada noda darahnya dia kuningnya ini kuning yang sudah merata jadi ini kalau dioles-oles ya pemutihnya habisnya banyak banget kalau mau dibedakan kira-kira seperti ini tuh hasilnya kinclong banget seperti ini ya Nah supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya untuk prosesnya kira-kira seperti ini nih prosesnya di spotting direndam dan proses penetralan kimia Nah kita masuk ke langkah yang pertama ya jadi pertama-tama kita hilangkan terlebih dahulu noda-noda yang tebelnya ya noda darah yang sudah lama itu butuh di spotting terlebih dahulu atau dioles-oles atau disikat-sikat terlebih dahulu minimal sampai pudar ya enggak sampai hilang total tapi sampai pudar itu nantinya waktu di proses perendaman sudah bisa hilang untuk menghilangkan noda darah bisa menggunakan brito penghilang noda darah atau bisa menggunakan misclean ini ya ini produk-produk yang biasa saya pakai dan ini bukan iklan ya ini untuk menghilangkan noda darahnya mau noda darah yang baru ataupun noda darah yang sudah lama bisa juga menggunakan oksibos ya oksibos juga ya karena itu fungsinya itu sama-sama kok kalau saya bandingkan produk-produknya nah itu hampir mirip-mirip cuman beda merk aja jadi prosesnya kira-kira seperti ini cuman ini mohon maaf videonya berbeda karena di video matras yang menguning itu itu enggak kepencet videonya jadi sudah saya spotting tapi enggak kepencet nah kalau sekiranya sudah di spotting sudah noda darahnya sudah sedikit memudar selanjutnya tinggal kita rendam aja disini saya menggunakan pemutih sama sodium perkarbonat tanpa soda ash tanpa deterjen ya jadi cuman pemutih sama sodium perkarbonat aja itu asal campurannya jangan disamaratakan itu hasilnya bagus tapi kalau campurannya rata itu hasilnya kurang bagus dan campuran ini lebih aman daripada campuran citron sama pemutih itu berbahaya untuk kesehatan ya sekali lagi saya mohon maaf karena ini videonya berbeda ini video di seperti sebelumnya cuman prosesnya ya sama jadi kalau nemu noda sama prosesnya juga sama ya kalau ada noda yang tebel noda jamur noda kuning ataupun noda darah di spotting terlebih dahulu aja nanti selanjutnya tinggal di rendam di rendam ini fungsinya supaya dia rata jadi kerjanya cepet ya di rendam aja sekitar empat jam bisa ataupun seharian juga bisa seharian juga enggak masalah ini saya rendam seharian soalnya soalnya waktu perendaman itu saya tinggal tidur besoknya baru saya proses ulang setelah di rendam baru kita bilas sekali untuk menghilangkan efek pemutih sama efek sodium perkarbonatnya kalau sudah baru masuk ke langkah penetralan nah untuk menetralkan bisa menggunakan oksalit acid bisa menggunakan citron bisa juga menggunakan cuka ya ini bisa untuk menetralkan kalau punya sour sour laundry ya itu pakai aja pakainya sama sour laundry juga itu selain fungsinya supaya enggak menguning itu fungsinya bisa buat bilas cepet dan si bahan bajunya atau bahan matrasnya itu jadinya tetap awet enggak gampang rusak enggak gampang sobek untuk hasilnya ya kira-kira seperti ini ya jadi kurang lebihnya mohon maaf karena videonya banyak yang terpotong sudah saya rekam ternyata enggak kepencet gitu karena ya gitu bikin video sambil kerja jadinya ya mohon dimaklumi ya tapi kira-kira seperti itu prosesnya di spotting terlebih dahulu bagian noda yang tebal selanjutnya baru direndam selanjutnya dibilas sekali baru setelah di netralin setelah di netralin kalau sekiranya masih bau atau masih kotor ya tinggal dicuci seperti biasa sampai selesai wis kira-kira seperti itu ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya Nah untuk memutihkan nanti saya bahas lebih detail lagi ya bahan apa saja yang bisa memutihkan dan bahan-bahan pembantunya itu apa saja yang lebih cocok gitu karena pemutih sejatinya enggak boleh dicampur tapi sebenarnya kalau mau dicampur deterjen bisa ditercampur sunlake juga bisa dicampur soda as juga bisa